Perhiasan emas seberat 33 gram medik seorang perwira polda Kalimantan Selatan raib dicuri seorang pria yang tak lain merupakan pembantu rumah tangga korban. Emas tersebut berada di rumah korban yang berada di kota Jambi. Selain perhiasan, pelaku juga mencuri uang Rp 2.900.000, pakaian dan handphone majikannya. Dalam menjalankan aksinya, pelaku bernama Indrawan ini tergolong leluasa karena saat itu pelaku sedang sendirian menjaga rumah korban. Sambil membersihkan rumah sang majikan, ia membobol sebuah lemari penyimpanan perhiasan tersebut. Dengan dali hilap, tersangka mengatakan terpaksa mencuri. Emas yang dicurinya telah dijual kepada seorang penadah untuk biaya sekolah 4 anaknya. Kasus ini terungkap setelah pulang korban mendapati lemarinya telah kosong. Untuk keluarganya. Apa ini sakit keluarganya? Keluarganya ada yang sakit? Atau omong? Sekolah? Kepolresta Jambi AKBP Dover mengatakan, pelaku kini sedang menjalani penyidikan di Polsek Jambi Timur. Tersangka dijarah dengan pasal 363 KUHP terancam hukuman selama 7 tahun penjara. Selain mengamankan tersangka, polisi juga telah mendapati barang milik korban. Melakukan pencurian sekiranya bulan Oktober dengan cara masuk ke dalam kamar dan membuka lemari pakaian. Korban lagi di mana Pak? Waktu itu korban lagi keluar kota. Jadi tersangka ini yang dipercaya buat urus rumah segala macam.